Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio Oke, untuk yang baru tau channel saya Yang belum subscribe, silahkan subscribe Jangan lupa pencet gambar jempol Dan juga di-share kalau memang video saya bermanfaat Dan ada teman yang membutuhkan Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar Oke, untuk video kali ini Saya akan memenuhi permintaan Dari Bank Ius Sobyan Bank Ius mengomentari di video tentang OCL HIV ini Video sebelumnya Hadir bosku Lanjut setting hiasnya ya bos Lalu juga ada dari Alex50 Ikut nyimak bos, nunggu video tes selanjutnya Maturnuun video ini Oke Juga ada pertanyaan lagi Suple minim 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 Berapa VAC bos Kalau 32 VAC kira-kira maksimal enggak Dari Kang Gareng Jadi itu beberapa pertanyaan Yang akan saya jawab Di video kali ini Oke Di depan kamera sudah Saya rakit ya Ini OCL HIV yang kemarin saya pasang transistor Sudah saya instalasi kabelnya Seperti ini Semrawut Tidak masalah Karena ini hanya untuk pengetesan ya Untuk tegangan Saya menggunakan 32 VAC dari Trafo Saya menggunakan Trafo 5A murni Dengan 2 set elko Oke Langsung saja Akan saya Peragakan bagaimana cara setting biasnya Permintaan dari Bank Ius Sofian tadi Oke Untuk PSU Akan saya nyalakan ya Oke PSU menyala Driver juga sudah menyala Lampu indikator menyala ya Untuk setting bias Kita Membutuhkan Multitester atau avometer ya Digital kalau ada Kalau tidak ada Pakai yang analog juga bisa Untuk pengetesan tegangan bias Jarum penunjuk ini Dari AVO Kita arahkan ke 20 Seperti ini Ke 20 VDC Seperti ini Perhatikan Lalu untuk proof Yang hitam Dari Multitester ini Perhatikan kabelnya Ini saya tancapkan Di CT Dari Trafo Bisa di CT Atau di ground Sama saja Karena satu jalur Ya Oke Untuk kemudian Perhatikan Untuk yang Prof Positif Atau Colokan yang Positif Ya Langsung Kita colokkan Ke kaki basis Dari transistor final Kaki basis itu Yang mana mas Kaki basis transistor final itu Yang ada R basisnya Ya Yang ada Resistor Basis Biasa terpasang 2 2,2 Ohm Hingga 10 Ohm Ya Boleh ditancapkan Di depan Di depan Resistor Boleh juga Ditancapkan Di belakang Resistor Sama saja Ya Oke Untuk yang Pertama Akan saya ukur Tegangan Bias Dari Negatif Oke Perhatikan Di situ Terbaca 0,29 28 29 Untuk yang Negatif Saya pindah Ke yang Positif Terbaca 30 29 28 Oke Jadi Ini bisa Dikatakan Sudah Bagus ya Tegangan Biasnya Seimbang Bang Bagaimana Kalau suaranya Serak Suara Serak Salah Satunya Kemungkinan Bisa Dikarenakan Tegangan Biasnya Kurang Besar Cara Settingnya Oke Kita Tancapkan Untuk Colokan Yang Positif Ke Kaki Resistor Basis Resistor Basis Dari Transistor Final Setelah Itu Kita Putar Di bagian Variable Resistor Tentunya Di bagian Bias ya Oke Kita Putar Seperti ini Perhatikan ya Perhatikan Angka Di Avometer Kalau Saya Putar Ke Kanan Putarnya Pelan Pelan Saya Putar Ke Kanan Maka Dia Akan Naik Maka Tegangannya Akan Naik Yang tadinya 29 Jadi 35 Oke 36 Saya Naikkan Lagi Jadi 40 Oke Lalu Untuk Yang Negatif Coba Saya Colokkan Disini Oke Menunjukkan 38 39 Ya Selisih 0,1 Mili Ya Bang Bagaimana Kalau Tidak Imbang Biasnya Terpaut Jauh Tegangan Bias Ini Ada Kaitannya Dengan DCO Untuk Setting DCO Jadi Usahakan Tegangan DCO Di 0,0 Katakan Seperti itu Bagaimana Caranya Bang Oke Akan Saya Tes Tegangan DCO Dari OC LIV Ini Petunjuk Ini Ke 200 Mili Ya Ke 200 Mili Oke Seperti ini Ya Ini Agak Error Oke Kita Arahkan Petunjuk Ke 200 Mili Pol Lalu Untuk Probe Merah Kita Tancapkan Ke Output Speaker Positif Ya Di Sini Bisa Terbaca DCO Di 0 0 Koma Ya Seperti itu Ya Bisa Terlihat Sendiri Di Kamera Jadi Trifer Ini Saya Rasa Sudah Aman Untuk Diberi Speaker Atau Kita Pasang Ke Speaker Oke Akan Saya Tes Lagi Untuk Biasnya Sorry Saya Pindah Dulu Oke Untuk Bias Negatif Terbaca Terbaca Negatif 49 4 Ya Sekitu Ya Hari-hari Dia 40 41 Oke Untuk Yang Positif 41 29 Oke Sudah Seimbang Ya Akan Saya Tes Suaranya Menggunakan Speaker 12 In Plus Twitter Oke Langsung aja Akan Saya Pasang Speaker Untuk Pengetesan Suaranya Lagu Sudah Saya Play Akan Saya Angkat Untuk Volumenya Gunakan Hechat Untuk Detail Suaranya Saya Angkat Volumenya Saya Tambah Lagi Volumenya Selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang bertanya melihat video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat